Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya membuat kue yang sangat unik Dan enak banget Ini bahannya gampang banget Mudah didapat dan cara bikinnya mudah Apa aja bahannya Dan bagaimana cara pembuatannya Tonton terus ya videonya Untuk bahan-bahannya Siapkan 600 ml santan kental 200 gram atau 20 sendok makan cembung Tepung terigu Saya pakai protein sedang Segitiga biru 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk 170 gram gula pasir Jika suka manis bisa ditambah Dan jika kurang suka Bisa dikurangi Kemudian pasta pandan Siapkan wadah Kita masukkan tepung terigu Kita masukkan gula pasir Garam dan vanili bubuk Kita aduk bahan keringnya Kita tuang santan Sedikit demi sedikit Secara bertahap Kita aduk Supaya tepungnya mudah tercampur Terima kasih telah menonton Aduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil Siapkan wadah Adonannya kita bagi menjadi dua bagian Untuk yang bagian pertama Saya beri pasta pandan Kita aduk sampai warnanya tercampur rata Dan untuk yang bagian satunya Saya biarkan warna putih Siapkan loyang Kita olesi dengan minyak sayur Tipis-tipis saja Kita tuang adonannya Kita tuang adonannya yang warna hijau Sebelum dituang kita aduk dulu ya Supaya tepungnya tidak ada yang mengendap Jika ada gelombongnya kita buang Supaya hasilnya lebih bagus Kita siapkan kukusannya Yang sebelumnya kukusan sudah kita panaskan Kita masukkan adonannya Kita kukus selama 25 menit Atau sampai matang Untuk tutup kukusannya Saya lapisi menggunakan serbat bersih Supaya wap panasnya tidak langsung menetes ke adonan Setelah 25 menit Ini sudah matang Bisa kita angkat dan matikan kompornya Untuk adonan yang satunya Kita beri 1 sendok makan tepung tapioca Atau tepung kanji Aduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil Ini adonannya yang warna hijau Sudah dingin Bisa kita keluarkan dari loyang Dan kita potong-potong Sesuai dengan selera Disini saya potong dadu Siapkan loyang Disini saya pakai ukuran 18 Kita olesi dengan minyak sayur tipis-tipis Kita tata kue yang warna hijau Kedalam loyang Kita tuang adonan putih Sebelum dituang Kita aduk dulu ya Supaya tidak ada tepung yang mengendap Setelah semuanya selesai Kita dituang ini siap untuk kita kukus Kukus kembali selama 25 menit Atau sampai matang Ini sudah 25 menit Kuenya sudah matang Bisa kita angkat dan matikan kompornya Ini kita tunggu sampai dingin Setelah dingin Bisa kita sisir bagian pinggirnya Supaya mudah mengeluarkannya dari loyang Ini kuenya sudah kita keluarkan dari loyang Bisa kita potong-potong Sesuai dengan selera Kue ini sangat cocok banget Buat camilan di rumah Atau untuk ide jualan Karena tampilannya juga cantik Dan bahannya pun sangat ekonomis Untuk hasil kuenya Seperti ini Coba saya ambil satu Kue ini recommended banget Buat teman-teman coba Karena cara buatnya Simple, gampang Dan hasilnya enak banget Ini mau saya coba Bismillahirrohmanirrohim Untuk rasa kuenya Ini manisnya pas Ada rasa gurihnya Dan ini lembut banget Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dicoba Terima kasih banyak